Dedication of Life Saya adalah manusia biasa Saya tidak sempurna Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, PDIP, Ganjar Pranowo membacakan naskah Dedication of Life, Bung Karno di acara puncak peringatan bulan Bung Karno Sabtu 23 Juni 2023, pembacaan naskah Dedication of Life Bung Karno merupakan bagian dari seremoni pada puncak acara bulan Bung Karno di Stadion Utama Gilora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat Dedication of Life merupakan surat atau wasiat Bung Karno dengan maksud mengajak rakyat melakukan pengadian kepada Tuhan, tanah air, dan kepada Bangsa, prosesi yang sama dilakukan Jokowi Dodo ketika PDIP menunjuknya sebagai calon presiden Jokowi membacakan naskah tersebut pada rakernas PDIP tahun 2013 di Jakarta, Ganjar yang berdiri di Mimbar Utama Membacakan Dedication of Life dengan penuh hikmat Saat pembacaan Dedication of Life, suasana Gilora Bung Karno, seketika hening Seluruh hadirin meresapi tiap kata Dedication of Life yang dibacakan Ganjar, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Profesor Dr. Eitsi, Megawati Soekarno Putri, Presiden Jokowi Dodo, Wakil Presiden Kahamaruf Amin, dan para Ketua Umum Partai yang hadir Saat pembacaan Dedication of Life, Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo yang berdiri di belakang Ganjar Pranowo juga hikmat saat pembacaan Dedication of Life Untuk kilas balik, pembacaan Dedication of Life pada tahun 2013 pernah dibacakan oleh Jokowi Jelang pengumumannya oleh PDIP menjadi calon presiden Saya desa tidak sempurna Sebagai manusia biasa, saya tak luput dari kekurangan dan kesalahan Hanya kebahagiaanku adalah mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa Itulah Dedication of Life-ku Jiwa pengabdian ini jadi pasapah hidupku Dan mengikmati serta menjadi bekal hidupku dalam seluruh gerak hidupku Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini Saya merasa hidupku bahagia dan manfaat Soekarno, 10 September 1966